Intro Bencana tak henti-hentinya datang Longsoran salju tepat jatuh menutup seluruh badan pesawat tempat mereka beristirahat dan menewaskan 8 orang Mereka yang selamat semakin terpukul atas bencana itu Terlebih lagi Jennifer Metol yang kehilangan istrinya Liliana Metol Seorang wanita yang penuh kasih yang dijadikan tempat bersandar mahasiswa-mahasiswa itu Tak mau menyerah kepada keadaan mereka mengirim lagi tim ekspedisi kedua Tim ini cukup berhasil karena setelah jalan sangat jauh ke arah yang berbeda dengan tim pertama Tim ini berhasil menemukan ekor pesawat Mereka pagi menemukan harta karun Karena disana terdapat berbagai macam bahan makanan dan juga seluruh bagasi penumpang serta baterai yang bisa digunakan untuk menyalakan radio transmitter Tim ini lalu kembali ke badan pesawat dengan membawa barang yang dapat dibagi untuk korban lainnya Ini kembali membangkitkan semangat mereka untuk mengirim tim ekspedisi ketiga Yang terdiri dari Roberto Canessa, Nando Perado, dan Pizitin Dalam perjalanan panjang ini seorang diantara mereka tak sanggup melanjutkan perjalanan Dan ketika itu Nando Perado yang paling bersemangat naik ke atas batu di puncak dari kejauhan Ia melihat ada bagian gunung yang tidak tertutup salju dengan jarak tempuh sekitar 10 hari Dengan berbekal daging manusia yang mereka bawa rasanya tidak mungkin untuk mencapai daerah itu Karena bekal yang hanya cukup untuk 3 hari Nando Perado lalu mengirim pulang Pizitin dari tim dan mengambil seluruh perbekalan Kini hanya tinggal Nando dan Roberto Canessa yang melanjutkan perjalanan Meskipun Roberto Canessa seringkali menyerah dan tidak sanggup lagi berjalan Mereka melanjutkan lagi perjalanan ini dan menemukan sungai Glaster Kesokan harinya, Nando melihat pengembala berkuda menggiring sapi-sapi tersebut Seorang pengembala itu kembali dan melemparkan kertas ke seberang sungai tempat Nando berdiri Dan Nando menuliskan bahwa mereka adalah korban pesawat Fairchild Dan 14 orang masih menunggu di atas puncak Andes Bantuan datang beberapa hari setelahnya untuk mengangkut semua korban yang menunggu di puncak Andes itu Sebagian besar diantara mereka menceritakan semua pengalaman selama 72 hari itu Termasuk ketika harus makan daging teman-teman mereka sendiri Meskipun sangat terkejut, namun hal itu pada akhirnya dapat diterima Karena tidak ada apapun di atas puncak Andes selain hamparan es Kanibalisme yang terjadi ini dapat diterima Bahkan oleh orang tua yang tahu bahwa anaknya yang meninggal telah dimakan Namun itu semua telah menyelamatkan ke 16 korban selamat lainnya Nah itulah akhir dari kisah film Alive yang diambil dari kisah nyata guys Gimana nih menurut kalian? Beri tanggapan di kolom komentar ya